Hai Finet Lover, sebalik lagi di Youtube channel kesayangan para pemana Indonesia, Finet Archeri. Di video kali ini kita akan memberikan tips memasang The Loop dengan waktu hanya 15 detik. Tahu nggak sih kalian The Loop itu apa? The Loop itu adalah knocking point-nya pada kompon bow, di mana knocking point itu adalah poin penting untuk kalian memulai memanah. Karena tanpa The Loop, kalian akan kesulitan menarik string pada kompon bow. Peralatan apa aja sih yang diperlukan untuk memasang The Loop? Peralatannya adalah, yang pertama yang kalian perlukan yaitu tali spektralook, di mana bahannya itu dari BCY spektra yang kokoh dan kuat. Yang kedua, kalian harus memiliki katar untuk alat bantu potong spektralook-nya. Yang ketiga, kalian harus mempunyai kriket atau pematik api untuk membakar tali The Loop. Yang terakhir, kalian membutuhkan tang khusus panahan yaitu tang The Loop layar. Step pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan menyiapkan tali The Loop, lalu di salah satu ujungnya dengan menggunakan kriket atau pematik api, kalian membakar sisi-nya. Kenapa kita harus membakar ujung dari The Loop? Agar kita mendapatkan hasil kuncian seperti ini. Step selanjutnya, setelah kalian mendapatkan patokan yang lurus untuk memasangkan The Loop, kalian bisa ikuti cara seperti berikut ini ya. Yang pertama, letakkan posisi The Loop yang sudah dibakar tadi di bawah string kompon kalian, lalu kalian putarkan ke arah atas, lalu string yang sisi kirinya kita tarik atau ambil ke arah kiri, seperti ini, lalu dimasukkan ke arah belakang dan dimasukkan ke dalam selah-selah string yang kanan. Seperti ini, ini simpul awalnya. Terus kita sesuaikan untuk panjangnya sendiri, sampai pas dengan kuncian. Setelah simpul pertama selesai, berikan jarak untuk kalian memasangkan nock. Jaraknya bisa disesuaikan dengan nock yang kalian gunakan ya, VNet Lovers, lalu kalian membuat simpul seperti yang pertama tadi. Jadi caranya kita ulang lagi, string atau The Loop-nya kita arahkan ke bagian atas, lalu kita tarik dan arahkan ke bagian bawah dan ke selah-selah string sisanya tadi. Lalu kita atur jaraknya, terus string yang berada di sebelah tangan kiri kalian, kalian arahkan ke bagian bawah string, lalu kalian masukkan dari bagian atas ke selah-selah string antara simpul yang tadi sudah kalian buat sebelumnya. Nah, jadilah kuncian yang sama seperti simpul pertama seperti ini. Nah, dengan jarak yang masih kalian bisa atur ya, VNet Lovers, kalian tinggal tarik-tarik aja The Loop sisanya. Nah, contohnya seperti ini, jika kalian sudah pas dengan ukuran jarak The Loop-nya, kalian bisa buang sisa The Loop-nya, kurang lebih kalian kasih jarak setengah cm, menggunakan alat bantu cutter, lalu kalian urai sali The Loop-nya, sampai serabut-serabutnya terlihat seperti ini, lalu kita bakar kembali untuk membuat kuncian. Selesai. Dua-duanya sudah terkunci seperti ini. Step terakhir, agar kunciannya lebih kuat lagi, kita menggunakan Loop Player. dengan cara kita letakkan gerigi dari Loop Player di sela-sela string dan The Loop yang sudah kita pasangkan, seperti ini. lalu kita tarik atau regangkan Loop-nya, sampai terlihat perbedaan dari jarak atau dari panjangnya Loop yang tadi kita sudah atur. untuk jaraknya tidak akan berubah archer, tapi yang akan berubah adalah kepanjangan dari Loop bagian belakangnya, seperti ini. Jika kalian sudah merasa pas dengan semua ukurannya, kalian bisa kunci dengan lem cair di bagian tali deluk atas ini. Sekian 50 hacks archery kali ini dan nantikan 15 hacks hanya di Vinet Archery Official. See ya! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!